Halo guys, dalam video kali ini saya akan ngomongin tentang latihan nada panjang kenapa latihan ini begitu penting sekali stay tuned sering kali dalam nyanyi itu kita tidak memiliki tone yang baik tone yang baik itu maksudnya gak stabil, misalnya kita lagi nyanyi satu frase ya aku cinta itu tone kita tuh gak stabil jadi warnanya tuh berubah-ubah aku cinta ya kayak gitu, itu udah files terus warnanya berubah-ubah jadi tone itu gak stabil, sehingga segala macam itu, kalau misalnya kita tarik garis lurus, garis lurusnya tuh gak bagus ya, nah itu jadi menyebabkan nyanyi kita terdengar files dan gak enak didengar satu latihan yang menurut menurut saya sangat efektif untuk menangkal hal ini adalah latihan nada panjang dengan latihan ini, kita satu melatih pernafasan yang stabil karena kan kalau misalnya kita untuk nada panjang tuh kita perlu punya support nada yang baik artinya support tuh ini nada nih ya ini pernafasan kita yang menopang kalau pernafasan kita gak bagus tentu nada yang kita topang pun keluarnya gak bagus oke satu yang kedua warna suara atau tone ya jadi kalau timbro tuh kan memang udah dari sananya tapi tone tuh bisa kita bentuk misalnya uuu atau uuu atau aaa uuu uuu dan sebagainya nah itu kita mesti bisa sebagai penyanyi yang terlatih kita mesti bisa ngatur dan mesti bisa ngejaga supaya tone tersebut stabil latihan nada panjang atau long tone ini juga bagus untuk kita sebagai penyanyi kan kita sebagainya tuh kita mesti tau ya kapan nafas kita mau habis kapan nafas kita masih banyak dan sebagainya dengan latihan ini kita jadi lebih nyadar bahwa emm oh iya ya pernafasan yang aku punya sekian jadi kalau aku ada satu kalimat atau satu frase yang panjang segini kita bisa eee bisa apa bisa kira kira nih akhirnya disini mesti kita penggal disini mesti kita eee penggal di bagian sini atau kita terusin sampai habis latihan yang simple aja ini bisa dibilang dengan nada yang manapun misalkan mau nada ini atau nada ini gak apa apa pokoknya nada yang gak terlalu tinggi dan gak terlalu rendah ya medium aja terus latihannya seperti ini menggunakan eee sebuah kata ma, me, mi, mo, mu terus u nya dipanjangin contoh seperti ini one, two, nafas ma, me, mi, mo, mu ma, me, mi, mo, mu yang mesti kita perhatikan adalah jangan sampai keluar gini ma, me, mi, mo, mu tapi mesti stabil mu, 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 mu yang panjang dan pastikan tenaganya atau powernya tuh gak naik turun tapi bener-bener dari awal tuh stabil pas terakhirnya doang kita mulai menurun dan kasih vibrato bagi yang belum punya vibrato gak apa-apa gak usah pakai vibrato gak apa-apa oke sekian dulu penjelasan saya tentang latihan rada panjang atau long turn exercise please banget bagi kamu yang merasa kurang banget di dalam masalah ini dicoba latihannya tapi bagi kamu yang merasa udah bisa pun tetap dilatih karena latihannya bagus sekali sampai ketemu di video yang selanjutnya jangan lupa subscribe dan like video ini kalau masih bingung tulisnya di komen di bawah dan like video ini